Intro Assalamualaikum Onok kodok ketap ketip Nang halaman mangan luntas Pokok kepala sekolah inovatif Dijamin jatim tetap cedas Nah Wayai udal udal sekolahan Saiki Dan episode ini Betul-betul istimewa Soalnya apa kita akan melihat Anak-anak yang hebat dan istimewa Di bidang PKP LK Yang lagi tampil Menunjukkan kehebatan Dan kehebawannya Kaya apa sih situasi ini Aku cuma ngomong Kita melebu langsung Kita lihat situasinya Yuk budal Hehehe 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 Kayak ini disik Cik nih aman Bebas COVID-19 Hehehe budal Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Melalui bidang pemindahan pendidikan khusus Dan pendidikan layanan khusus Menggelar kegiatan festival Dan lomba seni siswa nasional Anak berkebutuhan khusus Atau FLS 2N ABK Tahun 2020 Pilot projek lomba secara Tatap muka ini Digelar di 6 hotel Di kota Batu Dari tanggal 26 Hingga 29 Agustus 2020 Kegiatan ini dibuka langsung Oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi Dan dihadiri seluruh jajaran Dan semua kepala bidang Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kegiatan ini diselenggarekan Dengan protokol kesehatan Yang sangat ketat Sebanyak 6 kompetensi keterampilan Diperlombakan dalam FLS 2N ABK Tahun 2020 ini Di antaranya Lomba menari tingkat SMPLB SMALB Lomba menyenyut tingkat SDLB Lomba desain grafis Tingkat SMPLB SMALB Lomba komik strip Tingkat SMPLB SMALB Lomba baca dan cipta puisi Tingkat SMPLB SMALB Serta lomba melukis Tingkat SDLB Berbagai Pembelajaran Dilakukan Untuk mengantarkan Anak-anak Berkebutuhan khusus itu Agar Memiliki Kompetensi Memiliki Keterampilan Dan yang lebih utama Memiliki Semangat Dan percaya diri Untuk membangun Semangat Untuk dapat Menuangkan Potensi Dan kreatifitasnya Maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Menyelenggarakan Festival Dan Lomba Seni Nasional Anak Berkebutuhan Khusus Dan ini nanti Juaranya Akan Dikirim Di tingkat Nasional Dengan Dengan adanya Kegiatan ini Diharapkan Dapat menjadi Ajang kreatifitas Bagi anak Berkebutuhan khusus Untuk lebih Percaya diri Dan mampu Menunjukkan Bakat terbaiknya Diharapkan 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 Tepatnya di mana Ini Ini kegiatanku Cak Oh Alah Bagaimana Ngerti Kalau ada Kabar-kabar Ya itu Begitu Saya datang Agak kagum Dengan situasi Umbul-umbul Lihat-lihat itu Betulnya Sebelum saya Ngomong Ke Apa Ini Diharapkan Jadi PKP LK Itu Lembaga Bidang Yang menangani Tentang Apa Berarti Sampai Ini diundang Kalau Ngeliput Kegiatan Yang ini Tapi Enggak ngerti PKP LK Itu Jadi Jadi begini Cak Ya Memang Ini Aku Yang tanggung jawab Bidang Itu Kepala Bidang Kepala Bidang 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 Itu Yang Yang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan Khusus SLB Biasanya Sekolah Luar Biasa Pendidikan Layanan Khusus Seperti Pendidikan Inklusi Ada Sesuai Affirmasi Kemudian Anak-anak Mungkin Broken Home Ini Penangnya Kita Sambil Duduk Ini Salah satu Tempat Untuk Lomba Untuk Lomba Pak Kabit PKPLK Kita Lanjutkan Sebetulnya Sebetulnya Selama ini Kompetensi Yang Lagi Kembangkan Atau Kemampuan Apa Yang Lagi Dikembangkan Untuk Anak-anak Kita Yang Istimewa Istimewa Itu Tadi Jadi Terima kasih Sekali Dengan JTV Yang Bisa Memenjembatani Informasi Kepada Masyarakat Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Di bidang PKPLK Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Seperti Yang Tak Sampaikan Tadi Itu Menangani Anak-anak SLB Dan Menangani Pelayanan Pendidikan Khusus Yang Tadi Lupa Saya Menangani Anak Yang Cerdas Istimewa Dan Bakat Istimewa Contohnya Pinter Olahraga Atau Pinter Orang Yang Superior Dalam Berpikir Itu Termasuk Itu Jadi Di bidang Pinter Seni Yang Luar Biasa Itu Itu Juga Ditangani Oleh Di bidang Pendidikan Pelayanan Khusus Nah Yang perlu Kita Sampaikan Begini Anak-anak Kita Itu Memang Perlu Perhatian Perlu Pelayanan Khusus Maka Keperlu Anak Berkebutuhan Khusus Selama Ini Kadang-kadang Kita Merasa Bahwa Oh Anak Itu Dikasihani Harusnya Tidak Dikasihani Karena Mereka Itu Sebenarnya Punya Kemampuan Punya Kompetensi Yang Bisa Dikembangkan Tadi kan Lihat-lihat Di tempat Lompat Lompat Anak-anak Kayak Nyanyi Wapi Lemes Lemes Lukisannya Bagus Jadi Selama Ini Ada Kesan Salah Pak Ini Juga Untuk Menjelaskan Tentang Keadaan SLB Saya Langsung Nyebut SLB Supaya Yang Nonton JTV Ini Maksud SLB Yang Tingkat SD SMP SMP SMA Kita Naik Puan Lulus Apa Kebisaan Yang Kudu Bisa Dicapai Di Tingkat Tingkat Itu Nah Ini Yang Saya Tunggu Tunggu Pertanyaan Masyarakat Tau Kita Ada Program Nye Mak Juga Revitalisasi Vokasi Kepada Anak Anak SLB Jadi Anak Anak Yang Memiliki Keterbatasan Mungkin Dalam Pendengaran Pengelihatan Dia Punya Kemampuan Yang Lebih Maka Sekarang Di Program Bidang PKPK Ada Untuk Revitalisasi Vokasi Jadi Begitu Anak Lulus Anak Akan Lebih Bisa Bekerja Sesuai Harapannya Terus Di Peraturan Ini Kementerian Tenaga Kerja Harus Disisikan Sebuah Perusahaan Atau Apapun Harus Dialokasikan Untuk Anak Yang Berkebutuhan Khusus Atau Anak Anak Defabet Iya Itu Itu Yang Harus Kita Tangani Alhamdulillah Dengan Demikian Sudah Jelas Ya Opo PK PLK Atau Yang Di Dalam Ada Yang Biasa Disebut SLP Tadi Itu Dan Kalau Apa Hasilnya Setelah Lulus Sekolah Sudah Tidak Ada Yang Perlu Disaksikan Lagi Kalau Gitu Ben Waktunya Bisa Kita Langsung Ke sana Munduk Dulu Minum Jalan Tidak Dari Terima Terima Adalah Tidak 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 dan tetap men-support penuh tentu untuk menuju jatim cedas. Nah, Pak Gabit mulai masuk batu, tadi jadi ngembul-ngembul itu membuat kanten-kantenan. Tadi kita sudah ngomong-ngomong tentang TKP, LK, IKU, OPPO dan bagaimana. Saat ini lomba apa saja ini? Kok sampai sebegini ngalah-ngalahin yang nasional? Jadi festival dan lomba seni siswa nasional bagi anak berkebutuhan khusus ini memang di Jawa Timur dilaksanakan secara tatap muka. Bukan berarti kita itu menggampangkan masa pandemi, tapi kita sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang luar biasa. Jadi, contohnya, satu hotel, kita diiseni sekitar Rp10-Rp10. Itu kayak tuku hotel. Dan diperlukan diperlukan, karena protokol kesehatan harus diperhatikan. Saat ini pertanyaannya, anak-anak dilombakan nyanyi, cipta, komik, baca puisi, desain, dan sebagainya. Itu kinten-kinten bagaimana menyiapkan anak-anak supaya bisa betul-betul mengikuti lomba ini dengan maksimal. Saya juga sangat apresiasi kepada guru-guru pemimpin. Yang ada di SLB. Yang di SLB. Ini memang luar biasa. Jadi, gini, saya membayangkan. Saya mengumpama melatih anak yang normal itu dalam satu kelas itu mudah. Tapi mengajar dua anak atau satu anak saja sulit. Tapi teman-teman pembimbing dari SLB luar biasa. Saya melihat latihannya, begitu juga tampilannya. Oh, nanti pada saat melihat ke lomba-lombakan luar biasa. Kadang kita tidak sampai melihat, Oh, jadi anak ini memang tidak punya kelebihan. Ternyata sama, malah lebih baik. Nah, ini ada kita buktikan. Kayak saya masih menonton JTV. Kita buktikan bahwa, Kok ada apa sih yang dilombakan? Kok ada anak-anak yang di situ? Oh, iya, iya. Kebetulan ada salah satu peserta. Peserta nyanyi. Nah, coba yuk itu. Nah, itu? Ya, ya, ya. Kita coba ya. Mas. Itu di dalam bawah. Ayo, kita tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah. Ini sih gitarnya aku ya? Oke, ya. Bagaimana latihan ini? Sepanjang sekolahnya tidak pernah. Ini salah satu anak kita dari SLB mana? Mbak? SLB Harmoni. SLB Harmoni. SLB Harmoni. Agak dekat, coba. SLB? SLB Harmoni. Oke. Namanya Mbak siapa? Vera Anika. Anggilannya? Vera. Coba. Coba saat nyanyi-nyanyi ya. Ya. Ini kita akan lihat betapa hebatnya anak SLB yang menyanyikan satu lagu ini. Tentang semua yang ada di dunia. Tentang semua yang ada di dunia. Tak perlu ku bisa menyaksikannya. Tak perlu ku bisa menyaksikannya tentang keindahan ciptaannya. dengan hati ini ku dapat merasakan warna-warni yang ada di dunia. terima kasih Tuhan untuk semua yang kau beri. ini ku bersyukur untuk semua ini. meskipun kau ciptakan ku dengan kurangnya aku. ku tak akan kecewa dengan pemberianmu. Ku kan tetap reimpianku. Karena ku yakin bisa tunjukkan pada dunia. Ku percaya semua jadi nyata. ku bisa. Karena aku bisa. Luar biasa. Ya ini jempolan. Sudah terima kasih. Dek Sama tadi namanya? Vera. Dek Vera. Silahkan ya. Monggo. Sudah silahkan. Selamat ya. Ini nih di bawah sekalian Mugok-mugok Niki Pak Kabit dengan menyanyinya Yang hebat-hebat kayak gini ini Akan bisa Membawa dia ke Tenjang yang lebih tinggi Jadi gini Jadi seleksi pada hari ini ada 6 6 lomba ini ya Ini yang diselek nanti Sampai tanggal 4 Itu kita Daftarkan Ketingkat nasional Yang menang Nanti setelah ketingkat nasional Biasanya kita Kalau namanya Jawa Timur ya Sudah pastilah yang namanya prestasi Langganan Dan ada 5 cabang Yang tidak dilombakan Di sini tetapi langsung Ada penunjukan Contohnya pantomim Ada pantomim Tadi malam Ditampilkan pada saat pembukaan Nah ini Nanti akan kita langsung tunjuk Bahwa lembaga ini yang Mewakili Jawa Timur Ketingkat Provinsi Pak Kabit Lembah Nuwun Ini saya sudah Ndayo dan Tidak Saya nanti akan lanjutkan dengan belusuk Belusuk ke tempat-tempat lomba Supaya semua yang lagi nonton JTW tahu Kok ya apa sih PK, PLK Atau anak-anak yang istimewa ini Paling tidak itu Masyarakat tahu Ternyata anak-anak kita kan Ya pinter-pinter ya Saya ini tadi betul-betul Menghayati Itu karena slogannya itu Apa slogannya itu? ABK ABK bisa PK, LK istimewa Mandiri tanpa diskriminasi Wek Cocok itu Eh tidak boleh tos Tosnya gini saja Ayo kita lanjutkan Nang Dindi Tetap Nang Catim Cetas Terima kasih Because Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam suasana pandemi covid songolas Ini ada kesempatan kita untuk ketemu Adik-adik kita yang hebat-hebat Ternyata kemampuannya mau lebih Melebih ekspektasi kita Dan salah satunya adalah aku ketemu dengan Adik Ibam Adik-adik omong-omong disik dengan Ibam Ibam tadi menyanyi dengan bagus sekali Siapa tadi yang latih menyanyi? Yang latih di sekolah itu namanya Bukiki Bukiki ya Satu hal yang mungkin Yang lagi nonton JTV juga Pengen tahu Ibam ini sekolahnya di mana? Saya sekarang kelas 8 Eh kelas 9 sorry Kelas 9 Di? Di SMPLB AYBAB Surabaya Jalan Gebang Putih nomor 5 Senang ya bangga ya ikut mewakili Sekolahnya Lomba disini Bangga ingin membawa nama sekolah Sukses Insya Allah nanti Dan saat ini juga saya ketemu dengan Salah satu kepala sekolah SLB Yang lain kota Bukan kepala sekolahnya Ibam Supaya kita tahu situasi juga Yang ada di tempat lain Silahkan Ibu Mungkin di sebelah sini saya Ibu kepala sekolah SLB di mana? Saya kepala sekolah SLB A TPA Jember Menyiapkan adik-adik seperti Ibam ini Dan juga yang lainnya Untuk bisa tampil sebagus ini Membutuhkan fokus Atau membutuhkan Waktu concern yang bukan main ini Bisa sedikit saja diteritakan Bagaimana Ibu menyiapkan siswanya Betul Jadi ini tidak mudah Seperti kita membalik tangan Nah persiapan ini Ketika kita sudah mengetahui Anak itu memiliki bakat Di vokal Nah ini harus kita pupuk terus Oh gitu Kalau perlu kita memanggil Pelatih vokal Ke sekolah Supaya Mengetahui teknik vokal Yang bagus untuk anak-anak kita Terima kasih Selamat untuk semuanya Dan di Ibam selamat Semoga nanti bisa Mencapai apa yang dicita-citakan Terima kasih Terima kasih Kalau di sini Dilanjutkan di mana Ini ada yang mana Ini juga Singkatnya kita Yang omong-omong Ternyata bukan hanya nyanyi Tapi ada jenis lain lagi Yang lebih hebat lagi Yuk ke sana dulu Monggo Monggo Setelah tadi awak dimenyaksikan Anak-anak yang istimewa-istimewa ini nyanyi Dan nyanyinya juga gak kalah dengan yang lain Saya ini kita ada di suasana beda lagi Ini juga tetap dengan anak-anak yang istimewa-istimewa tadi Selamat siang Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Selamat siang Ibu pembina anak ini Saya boleh agak ke sini Ya agak ke sini Saya tak di tengah Sekali-sekali aku nang tengah Ya cek ke tok Ya opong Saya bisa Ngajak omong Maka Ibu yang Menjelaskan kepada Yang lagi nonton JTV Namanya siapa Nama Yaya Irah Irah Namanya Irah Sekolahnya di mana Sekolah SLP Putra Arabel Putyoro Ya Di SLP Putra Harapan Bujonegoro Senang Senang ikut lomba pagi Ya Dari Iron Putyoro Ya Ya Wati Mun Senang Ya kira Senang sekali Jadi dia senang sekali Bagaimana Ibu melatih dia Yang nyonseu Kok bisa begitu bagusnya Dan dengan temponya musik Nggak ada yang kelewat Ini sedikit saja Coba mungkin yang nonton JTV Pengen tahu Ya untuk latihannya itu Dari dia waktu SMP Jadi waktu latihan SMP Itu dia latihan terus Dia nggak pernah Apa Nggak pernah Lelah Lelah Untuk latihan Terus lihat video Video tari tengol itu Jadi dia mampu Mengikuti Seperti itu Jadi ini tadi Yang dimainkan apa Tari tengol 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 itu Wayang tengol Wayang tengol Iku Wayang golek Nanggone Wilayah Pulau Nanggono Itu namanya Wayang tengol Jadi patah-patah Tadi gayanya Seperti Wayang tengol Baik Satu lagi Nanti kalau Sudah menang lomba Kalau sudah menang lomba Kalau sudah menang lomba Iya Mau Kemana lagi Mau kemana lagi Mau Lep Kau Jadi maksudnya Adik ini Lekwis menang lomba Kepengen mengikuti lagi Di tingkat yang lebih Atas Tingkat nasional Wih Senggunae Disik Wong Iwak cucut Kresat-kresat Nangluntas Ayo Kokut Ngang Satset Supaya Jatim Tetap Tedas Bia Onok Salah Leputlan Ngepeti Nyun Pang Apunten Aku Cak Ngo 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 Terima kasih telah menonton